Oke Assalamualaikum, jadi hari ini kita akan membahas spin button ya Jadi spin button itu seperti apa dan bagaimana codingnya Nah kita akan bahas di video kali ini Dan seperti biasa kita intro dulu Intro Oke kita masuk aja ke workbook ke 1 ya Kita buat dulu worksheetnya Dan seperti biasa kita masuk ke menu developer Kemudian kita view code Oke kalau sudah kayak gini Berarti kita tambahkan satu buah objek yaitu user form ya Kita dari sini seperti biasa user form ya Insert user form nanti akan muncul kayak gini ya Oke kayak gini Dan untuk spin button teman-teman ini kontrolnya sudah ada disini ya Jadi tidak usah menambahkan objek yang lain ya Oke untuk menambahkan spin button teman-teman disini ada seperti kayak gini Ini namanya spin button ya Jadi kalau di klik itu ada up ada down ada kiri juga ada kanan gitu ya Bisa di up down atau kiri maupun kanan Oke jadi kita buat dulu kayak gini spin buttonnya Oke kayak gini Kemudian kita akan membuat spin button text box ya Kita disini text boxnya kayak gini misalnya ya Kita geser-geser aja dulu Nah kita spin button contoh seperti sehari ini Kita akan membuat sebuah tanggal ya Jadi kita membuat tanggal disini yang nantinya ditambahkan dengan klik spin button yang ini Dan tanggalnya akan berubah Kemudian di sebelah kanannya juga kita buat Oh sorry Kita buat text box lagi disini untuk menampilkan hari ya Oke saya geser nah Nah ini untuk hari ya Jadi tanggalnya sebelah kiri kemudian harinya sebelah kanan Jadi misalkan kalau sekarang tanggal 25 Misalkan berarti disini akan dituliskan secara otomatis ini hari Jumat Dan misalkan besok tanggal 26 itu nanti disininya akan berubah menjadi hari Sabtu ya Oke kalau sudah kayak gini teman-teman bisa merubah atau mengganti nama user form 1 ini dengan nama yang lainnya Jadi teman-teman klik dulu disini aktifkan properties window nya Nanti akan muncul kayak gini Kemudian teman-teman ganti yang ada disini namanya caption ya Disini kita ganti misalkan belajar spin button ya Kayak gini ya Oke kalau sudah kayak gini Ini bisa digeser aja kayak gini ya Oke kalau sudah kayak gini Berarti kan kalau misalkan di klik-klik disini Disini akan muncul tanggal Kemudian disini juga akan muncul nama hari ya Sesuai dengan tanggalnya Oke kita close aja dulu Oke langkah pertama kita tampilkan dulu tanggal di text box ini ya Jadi teman-teman double klik aja dulu kayak gini Kemudian disini prosedurnya pilih yang inisialis ya Ini user form kliknya kita hapus Kayak gini Dan kita akan tampilkan disini ya Jadi ini kemudian text box 1 Nah ini text box 1 kan objeknya ya Kemudian itu adalah sama dengan format Nah disini teman-teman kita gunakan fungsi expressionnya C dead ya Jadi mengambil dead ya Oke lalu kalau sudah kayak gini teman-teman Oh sorry ya bukan c dead ya Jadi ini expression pilih aja yang dead ya Oke kalau sudah kayak gini berarti teman-teman Disini koma Kemudian kita buat formatnya disini Formatnya yaitu misalnya DD kemudian MM dan YY Nah ini maksudnya adalah D itu adalah D Kemudian M itu adalah MON Dan Y adalah YEAR Jadi formatnya tanggalnya berbahasa Indonesia kayak gini ya Oke kalau sudah kayak gitu kita tutup Eh sorry Tutup dengan kurung kayak gini Oke Nah Kita coba tampilin dulu Tampilin dulu ya klik Nah ini akan muncul tanggalnya ya Tanggal 25 bulan 10 tahun 2019 Nah kalau sudah begini Ini kan masih belum berfungsi Karena belum ditambahin coding ya Oke Teman-teman supaya nanti tidak bisa di edit Oke kita lock dulu Kita pilih disini yang ini ya Locknya true Oke Jadi kalau misalnya teman-teman sudah di lock Lock ini tidak bisa di ketikkan ya Oke Kayak gini Ini Kalau mengenakan keyboard ini Tidak akan bisa di edit ya Oke jadi nanti fungsinya kita Kontrolnya dari sini ya Dari spin button ini ya Oke Kalau sudah kayak gini Ini sudah tampil tanggal Berarti di text lock 2 Kita tampilin nama hari ya Harinya hari apa Oke kita masuk lagi ke coding Disini berarti tambahin Mi Untuk text lock 2 Itu adalah Kita buat format ya Format Kemudian Disini format tanggalnya Date expressionnya ya Itu kita buat Hari ya Jadi Untuk hari teman-teman tulis aja 4 kali ya Kayak gini format tanggalnya Lalu tutup kurung Kemudian yaudah kayak gini ya Kita coba Running Nah Kita bisa lihat disini Tanggal 25 Bulan 10 2019 Ini di text lock 2 Otomatis adalah harinya Hari Jumat ya Nah oke Kita juga bisa meng lock ini Supaya nanti text lock 2 Tidak bisa di edit ya Atau di ketik ya Jadi kita kontrolnya Menggunakan spin button yang ini ya Oke Kita cari disini Locknya True Oke Sudah berubah ya Jadi kalau misalkan Teman-teman di run Ini tidak bisa ditambahkan ya Jadi kontrolnya Tetap lewat Spin button yang ini Oke Oke Kalau sudah kayak gini Kita double klik disini Kita buat Untuk Prosedur spin buttonnya ya Kita objeknya spin button Kemudian Kita tambahin prosedurnya Yang spin button down Ya Yang ini kita hapus Oke Kita hapus kayak gini Kemudian disini Teman-teman Tulisin aja Disini kita buat Prosedur Mi Kemudian text box 1 Nah text box 1 itu Mengarah ke Tanggal yang ada disini ya Oke Text box 1 Nah itu sama dengan Format Ya Disini tulisin aja C Dead Ekspresinya yaitu C Dead Kemudian Ekspresinya yang kedua Untuk cedetnya adalah Di text box 1 Titik 1 ya Eksbox 1 ya Kemudian disini Kita tambahin Ekspresinya Tambahin dengan Yang ke 1 Supaya nanti Oh sorry Dikurangi ya Supaya nanti Kalau klik button yang bawah Itu akan mengurangi Dengan 1 Misalkan sekarang Tanggal 25 Kalau klik yang Sepindah Tunggu bawah Berarti nanti Akan tanggal 24 Oke Kayak gitu ya Kemudian disini Kita tambahin lagi Untuk formatnya Berarti formatnya Seperti biasa Tadi day Kemudian Month Dan year Oke Kayak gini Lalu tutup turun ya Nah oke Kalau sudah kebuat kayak gini Kita coba Running Nah Ini adalah tanggal 25 Kalau saya klik downnya Berarti 24 Nah ini berkurang ya Berkurang 1 Terus Sampai berkurang 1 Semua ya Dan untuk upnya Kita belum tambahin codingnya ya Teman-teman ya Oke Kayak gini Nah Kita balik lagi disini Nah untuk Disini kan baru menampilkan Tanggal ya Oke sekarang kita tampil Kita buat spin button Untuk key up Ya Untuk key up Kayak gini ya Oh sorry ya Yang key up ya Itu kan yang Spin button Spin down Sekarang yang Spin button Spin up Oke kayak gini Sorry ya Bukan key up Nah kalau sudah kayak gini Teman-teman tulisin aja Nah ini teman-teman Kopiin aja kayak gini Karena codingnya sama ya Cuman yang beda nanti disini Kita tambahin dengan angka 1 Kayak gini ya Oke kita coba running Oke Nah ini 25 Kalau kesini Spin button down Ini akan berkurang Tetapi kalau up Kita bertambah Oke bisa dilihat Ini akan bertambah ya Nah sekarang sudah bisa Menggunakan spin button Oke Kalau sudah kayak gini Berarti kan yang harus dirubah Ini kita untuk xbox 2 Masih hari Harinya masih tetap ya Kalau ini untuk tanggalnya Sudah berubah Oke Kita coba buat disini Untuk textbox 2 Kita tambahin disini Berarti Textbox 1 Ya sorry Textbox 2 Ya mi Textbox 2 Gitu sama dengan Format Disini Tulis aja Format Kemudian Expressionnya Sama C Z Lihat ya Kemudian disini Kita tambahin mi Kemudian textbox 1 Oh sorry ya Textbox 1 Oke Itu berarti Oh textbox 2 ya Sorry textbox 2 Kemudian Disini Komah Kemudian Ditambahin dengan Formatnya Yaitu 4 kali D nya ya D nya 4 kali Disini berarti Ini akan menampilkan Hari ya Oke Kita coba running Oh Ada masalah nih Debug Kita coba Textbox 2 Format cd Mi Textbox Yang ini ya Ini diganti menjadi Textbox 1 ya Oke Kita coba running lagi Nah Kita bisa lihat ya Disini Oke Tanggal 20 Ini harinya sudah berubah ya Oke Harinya mundur nih Minggu Sabtu Jumat Dan sebagainya Nah untuk up nya Satu lagi Ini kita bisa belum membuat coding Untuk textbox 2 nya ya Berarti kita tambahin lagi Disini Ininya sama Teman-teman Kita copy kan Kemudian kita paste disini ya Oke Kayak gini Nah sekarang kita coba Klik Nah Nah ini sudah berubah nih Selasa Rabu Kamis Sekarang kita mundurin Nah kayak gini ya Oke Gampang ya Ide Bagus ya Oke 25 24 Harinya Sudah berubah Oke Kayak gini aja Jadi Mudah sekali Cara membuat spin button Teman-teman Hanya menggunakan Dua Prosedur Yang pertama adalah Spin up Dan yang kedua adalah Spin down Atau spin down dan spin up Sama aja Oke Terima kasih Telah menonton video ini Sampai disini aja videonya Semoga bermanfaat Dan Terima kasih Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax